Halo, selamat siang teman-teman semua Teman-teman, jadi hari ini Panji gak bisa ngajar teman-teman untuk berpetualang Jadi cari hewan langsung di alam Karena memang posisinya beberapa hari ini tuh Tim saya lagi pada libur Ada banyak keperluan yang memang mereka pribadi juga ada Jadi posisinya daripada gak update sama sekali Oke sekarang kita coba update dengan cara selfie Biar kekinian, gak apa-apa ya Oke gini, tapi tenang Di video kali ini Panji pengen ngeliatin satu jenis kadal yang keren banget Asalnya dari Sumatera teman-teman Jadi waktu itu tuh saya mikir bahwa agama lizard ini tuh hanya ada di Thailand Sama di Vietnam Cuma ternyata pas baca-baca artikel kemarin saya cari-cari Eh ada juga ternyata yang memang asalnya dari Indonesia Yang dari Sumatera Cuma memang posisi size ukurannya tuh Lebih kecil ya ketimbang ukuran agama yang ada di mana Yang ada di Vietnam sana Nah ini jenis kadalnya kayak gini teman-teman Jadi ini jenis agama lizard atau kadal kuku-kuku Keren banget loh ini Jadi tuh Anteng sih binatangnya gak terlalu jambi juga Posisinya Jadi disebut kadal kuku-kuku tuh karena ada kayak Merah-merah di pinggiran perutnya tuh teman-teman Jadi kalau misalkan dia lagi berjemur Posisinya Apa sih merah-merahnya ini tuh kayak sayap nantinya tuh gitu Cuma ini pucel sih Mau shading, mau ganti kulit kayaknya Saya punya sepasang sih teman-teman Nah Indonesia sendiri punya banyak variasi lizard Misalkan forest dragon yang dari Jawa juga ya Forest dragon itu kayak londok Tapi cakep sih kayak naga gitu loh Bentuknya sangar Nah ini fotonya ada kayak gitu Nah terus ada juga kita punya Apa namanya tuh Blue Tengue Lizard Nah susah lah nyebutinnya ya Panana lah Itu dari Maluku sama dari Papua juga banyak teman-teman Ini kadal lidah biru Jadi kadal lidah biru ini Itu posisinya memang ditemukan di Kepulauan Maluku Dan juga di Papua sana Ini orang Papua Kadang menganggap hewan ini adalah jenis gular berkaki Jadi katanya kalau digigit sama hewan ini tuh bisa mati Padahal Adal yang memang memiliki bisa yang mematikan itu adalah gila monster teman-teman Gila monster itu asalnya gak dari Indonesia Gak ada di Indonesia Nah kalau yang panana ini sama sekali gak memiliki bisa Gigitnya sakit emang Tapi gak sampai bisa bunuh orang lah teman-teman Bohong gitu Kayak gitu Keliru lah ya Jadi di Papua itu ada namanya Death Adder Death Adder itu adalah jenis gular golongan Elapida ya Cuma memang memiliki racun bisa mematikan Bentuknya hampir mirip Tapi dia gak berkaki gitu Caranya Jadi posisinya Kalau misalkan emang mau piara reptil Kalian harus belajar dulu Untuk bisa ngerawat dengan baik sih hewan-hewan tersebut Teman-teman kenapa saya selalu ajak teman-teman untuk menalin dulu bintang-binatang yang ada di alam liar Nah minimal kalian tahu dulu karakternya Kalian tahu dulu sifatnya Kalian tahu dulu jenisnya Baru setelah kalian tahu semuanya Itu gampang Nantinya kalau kalian mau miara Atau mungkin kalian mau keep di rumah Itu gampang Jadi hewan ketika udah kita piara Mereka hanya punya kita teman-teman Posisinya hanya punya kita Mereka mengharapkan kita ngasih makan Di jam-jam yang emang mereka mau Di waktu-waktu yang mereka harusnya makan Itu kita harus tahu sebagai ownernya Jadi jangan sampai mereka kelaparan Pas ada di tangan kita atau di rumah kita Kasian kan kalau kayak gitu Belum lagi kalau mereka sakit Gimana cara menghadapinya Mengatasinya supaya mereka bisa sembuh Kasih obatnya obat apa Nah itu Perlu kajian lanjutan Dan perlu juga Perhatian khusus Untuk hewan-hewan itu teman-teman Kayak gitu Makanya nanti next Pasti saya kasih lihat Room tour Ketika memang Semua video Atau yang Saya mau sampein ke teman-teman Itu visi-visinya Semuanya udah lengkap Di video-video yang ada di Channel Youtube saya ini Begitulah Kurang lebihnya teman-teman Oke teman-teman Kayaknya Video kali ini Pakji gak bisa buat lebih panjang lagi Sampai sini dulu Jadi next Di video selanjutnya Mungkin kita akan bikin Petualangan yang lebih seru lagi Dadah teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.